Saya wartawan Pak, saya wartawan. Diskusi People's Water Forum atau PWF yang dilakukan bersamaan dengan World Water Forum WWF di Bali pada 20 Mei lalu diintimidasi segerombolan ormas. Tamu undangan panitia dan jurnalis yang hadir mengalami intimidasi dan kekerasan. Bahkan pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi, Pedro Arojo Agudo dan Ketua MKMKI Dewa Gede Palguna juga ikut diusir saat datang ke diskusi itu. Siapa para pelaku intimidasi itu dan bagaimana sepak terjangnya? Diskusi yang dibubarkan dan diintimidasi itu ialah People's Water Forum. Ini adalah diskusi forum air rakyat yang tujuannya membawa gerakan keadilan atas air dari seluruh dunia. Forum ini beranggotakan organisasi non-profit dari berbagai negara di belahan dunia. Indonesia lewat organisasi bernama Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, KRUHA adalah salah satu membernya. Bisa dibilang People's Water Forum adalah antitesis dari World Water Forum. Jika bakal berdirinya forum ini tak lain karena World Water Forum dianggap tak bersifat plural dan demokratis. Forum itu juga tak serius menanggapi kepentingan bersama terkait air. Singkatnya, World Water Forum pro privatisasi air sedangkan People's Water Forum menolah air menjadi barang ekonomi. Ya, forum ini memang mendiskusikan isu-isu strategis terkait tata kelola air, termasuk privatisasi air oleh korporasi dan lembaga keuangan. Ini adalah agenda diskusi People's Water Forum. Kamu bisa lihat, banyak isu yang dibahas mulai dari privatisasi air, peran negara, hingga belajar dari gerakan rakyat melawan privatisasi. Sayang, diskusi isu-isu kritis ini tiba-tiba dibubarkan segerombolan orang. Ini adalah video saat diskusi itu dibubarkan pada 20 Mei 2024. Terlihat tiba-tiba segerombolan orang bermasker masuk ke tempat diskusi dan langsung berteriak serta mencopot atribut People's Water Forum. Gerombolan itu juga ikut mengintimidasi peserta dan jurnalis yang ada di dalam ruangan. Saya wartawan. Sementara ini adalah video 21 Mei 2024. Sama seperti sehari sebelumnya, gerombolan bermasker ini kembali datang dan memblokir pintu masuk serta mengusir peserta dan panitia yang datang ke acara. Ini adalah pengusiran yang dialami Ketua Majelis Kehormatan MK, Idewa Gede Palguna dan Kedirektur LBH Bali saat hendak datang ke People's Water Forum. Keduanya dilarang masuk dengan alasan yang tak jelas. Sementara ini adalah video saat pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi, Pedro Arujo Agudo, yang juga diusir saat datang ke acara People's Water Forum. Karena tak boleh masuk, Pedro meninggalkan tempat acara People's Water Forum. Semakin siang, intimidasi dan pengusiran kepada para peserta berlanjut, bahkan dibumbui dengan kekerasan. Ini adalah video lainnya yang menggambarkan bagaimana gerombolan orang yang sama mengintimidasi peserta dan tamu People's Water Forum pada 21 Mei 2024. Hampir semua intimidasi dilakukan orang-orang yang memakai masker. Dan ini adalah situasi pada 22 Mei 2024. Agak sedikit berbeda, intimidasi kali ini dilakukan sekelompok orang berpakaian adat, seperti tertangkap dalam foto kompas. Sementara di foto lainnya, segerombolan orang berpakaian bebas juga ikut berjaga di tempat acara People's Water Forum. Dan ini adalah video di hari yang sama saat Direktur Yayasan Bintang Ghana Bali, Inyoman Mardika, dihalangi masuk ke tempat acara. Orang yang menghalanginya ialah Inyoman Iwan Pranajaya, Pakil Ketua Bidang Kearifan Lokal Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Ini nih Pak, dasar kami larang, sesuai dengan ini. Dan berikutnya, Pak juga harus paham, bahwa KTT ini digelar untuk membuat aman Bali, Pak. Karena kami membutuhkan itu. Ah, orang Bali kan? Ah, orang Bali. Kalau KTT ini rincu dengan tiap KTT, Pak. Berbuat rumah, menurut saya membuat rincu. Nah, sekarang kan begini, setiap aksi, Pak, ada. Wajar dong kami berbuat seperti itu, Pak? Karena kalau ini terjadi aksesnya itu luas, Pak. Lebar ini bukan hanya sebatas untuk pikiran Pak saja. Kita memikirkan umat juga, Pak. Langsungan umat kita itu harus dipikirkan. Umat yang mana, Pak? Umat Hindu. Ya, kalau Bapak memikirkan umat Hindu, seharusnya Pak melakukan aksi itu dengan cara yang benar. Bukan pada momen yang tepat. Pak, maksudnya itu tidak. Tidak di momen yang seperti ini. Hargai, hargai negara itu membutuhkan kita untuk... Ya, negara juga harus menghargai rakyatnya dong. Ya, menghargai, tetapi ketika momennya tidak ini, rakyat pun harus tunduk pada aturan negara juga dong. Aksi intimidasi diskusi People's Water Forum tadi sebenarnya dilakukan oleh gerombolan yang sama. Ini adalah video sebelum aksi intimidasi disertai kekerasan terjadi dalam acara diskusi People's Water Forum. Orang yang berbicara ini namanya Agus Paryadi. Dia adalah sosok yang membawa gerombolan massa untuk membubarkan diskusi People's Water Forum. Jangan jual bangsa dan negara kita. Jangan jual bangsa dan negara kita kepada asin. Kalau kalian mau menyuarankan pendapat, kenapa anda tidak masuk ke WWF? Warpeter Forum yang ada di pusat dua. Kenapa buat taktingan? Ini sudah tidak benar. Eh, setiap mengintipidasi anda melakukan kegiatan ini yang tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali. Menurut surat hingga wanya. Anda bubar, anda bubar saja. Paryadi adalah salah satu pentolan Ormas Garuda Patriot Nusantara, PGN. Ia menjabat sebagai Panglima Wilayah Timur Ormas PGN. Tiga hari sebelum mengintimidasi diskusi People's Water Forum, Paryadi mewakili Ormas PGN menggelar konferensi pers mendukung penuh pelaksanaan World Water Forum. Nama Paryadi dan PGN memang sering muncul dalam pemberitaan. Pada Januari 2024 misalnya, PGN berdemo mendesak area Weda Karna dipecat dan ditangkap karena ujaran berbau sara. Sementara pada Agustus 2023, PGN pernah membuat pernyataan mengecam Roky Gerung karena telah menghina Presiden Jokowi. Sedangkan pada 2022, PGN juga pernah mengerahkan anggotanya ke Pelabuhan Gilimanuk untuk mengadang kampanye pesepeda Greenpeace Indonesia menuju KTT G20 Bali. Hari ini kita menuju Gilimanuk. Kenapa harus menuju Gilimanuk? Karena hari ini ada kelompok namanya Greenpeace yang ingin menganjaukan keinginan memperkalukan bangsa kita dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi hari ini kita sentuh kaget. Bangsa memanggil, negara memanggil. Kita tidak bayar, tapi kita siap pembela negara. Sepak terjang PGN juga dikenal syarat akan intimidasi dan kekerasan di Bali. Ada banyak catatan kekerasan yang dilakukan Ormas ini di Bali. Pertama ini, kemudian ini, dan ini. Dan yang menarik, PGN selalu ada di belakang agenda pemerintah. Dalam KTT Ice Forum 2023, Ormas ini secara terbuka menjadi tameng dari ancaman gangguan keamanan. Bahkan pada 2022, mereka juga soan ke polisi untuk mencegah maraknya demo yang dapat mengganggu pelaksanaan KTT G20. Lalu siapa sebenarnya Ormas Patriot Garuda Nusantara ini? PGN didirikan oleh Kiai Haji Nuril Arifin Hussein yang akrab di Sapa Agus Nuril pada 2017. Ia adalah pengasuh Santren Abdurrahman Wahid, Soko Tunggal. Nama Gus Nuril pernah jadi sorotan pada mediu 2001 ketika Presiden Gus Dur dilengserkan. Ia adalah mantan panglima pasukan berani mati yang pernah mau mengerahkan masa ke Jakarta tapi dicegah Gus Dur. Dalam beberapa pemberitaan, Ormas ini kerap memamerkan kedekatannya dengan militer dan polisi. Pada Juli 2023 misalnya, pembaretan anggota PGN dilakukan dan dihadiri para purnawirawan cindral. Sementara pada Januari 2022 di Bali, pembaretan anggota PGN dilakukan langsung oleh Danrem 163 Wirasatya saat itu, Frijen TNI Hussein Sagam. Sedangkan pada 2021, mantan kepala Densus 88 Polri juga pernah datang langsung melakukan pembaretan anggota Ormas PGN di Jakarta Barat. Di tahun yang sama juga, pembaretan anggota Ormas PGN pernah dihadiri pejabat BNPT Myjen TNI Nissan Setiadi. Sedangkan di Jawa Tengah, wilayah yang menjadi markas pusat PGN, mereka pernah menggelar pembaretan di Pendopo Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri langsung Bupati Batang, Kepala Densus 88, Ketua DPRD, dan Jenderal dari Mabes Polri. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan dan sekali lagi respek saya dan bangga saya kepada Bupati yang begitu antusias menyiapkan tempat yang mewah. Kita biasanya ketika saya datang ke pelantikan PGN, biasanya kalau enggak di lapangan, di aula, tapi hari ini kita ada di Pendopo kantornya Bupati Batang. Kini pembubaran dan intimidasi diskusi People's Water Forum dilaporkan ke Polda Bali. Mereka dilaporkan karena represi terhadap para peserta, tamu, panitia, dan jurnalis dalam diskusi People's Water Forum. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mendesak agar ada penegakan hukum yang segera terkait dengan peristiwa tanggal 20 hingga 22 Mei 2024, termasuk pengusutan terhadap adanya keterlibatan pejabat dan atau aparat dalam memobilisasi masa ormas dan kelompok lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kenapa kami mendesak ada pengusutan keterlibatan aktor negara dalam represi kegiatan PWF kemarin? Karena amat jelas terlihat ada mobilisasi ormas dan kelompok lainnya dalam pembubaran dan kekerasan yang terjadi. Tidak ada perlindungan, tidak ada pembubaran dari masa ormas dan kelompok ini yang dilakukan oleh kepolisian dan aparat pemerintah. Padahal panitia sudah melayangkan laporan pada saat itu untuk meminta adanya perlindungan. Kemudian juga ada aduan ke Komnas HAM, tapi juga responnya sama, tidak ada pembubaran kepada masa ormas. Sehingga perampasan kemerdekaan itu bisa berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Mei. Silakan mereka mengatakan bahwa kami melanggar hak asasi manusia yang dilanggar hak asasi manusia yang mana bahwa saya sebagai organisasi bela negara bahwa kita juga harus menghormati hak konstitusi bangsa. Itu sehak-hak mereka mengatakan, dan kami dikatakan ada berita yang tersebar tanggal 21-22 bahwa BGN melakukan tindakan-tindakan yang sangat anarkis ya, seperti premanisme. Saya silakan mereka punya asasi seperti itu, dan silakan dibuktikan apakah ada saya dan anggota saya di tanggal 21-22 di sana. Kita nanti lihat pembuktiannya saja, karena tanggal 21-22 kita konsentrasi pada satu kegiatan sosial. Kita pada tanggal 20 saja bergerak untuk memberitahu pada panitia bahwa Tolong hormati konstitusi bangsa ini. Tolong hormati apa yang menjadi keputusan dari daerah. Pertanyaannya, akankah laporan ini diusut dan diseriusi kepolisian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!